Bismillahirrahmanirrahim Membuatnya sendirian Kenapa? Karena sesungguhnya dia tidak bersalah Tetapi ketika ada anak mampu melihat makhluk goib Dan itu kelihatan jelas di pelopok matanya Kita tidak nafikan itu ada Disebabkan dia punya jin di dalam tubuhnya Jin itu yang membuka kasuk Dia membuka penghalang hijab Antara itu dengan tempat dia melihat itu semuanya Makanya saya pernah berdialog dengan salah satu ustad Yang sekarang berkecimpung di dalam rukyah Dia bilang Antum tahu ustad? Saya dulunya ketika muda Saya ini indigo Maka diantara pengalaman indigo yang beliau rasakan Yaitu adalah beliau itu kalau bermain bola Tidak bisa ke tengah Karena ada lapangan di tempat dia sekolah Di situ ada makhluk yang gede Dan selalu ada di tengah lapangan Makanya dia di pinggir Makanya saya bilang Antum pemain atau wasit garis Tapi kemudian dia di pinggir Sampai akhirnya dia tahu bahwasannya itu merupakan sebuah penyakit Dia berusaha menyembuhkan Dia merukyah dirinya sendiri Dari pengalaman itulah akhirnya beliau hari ini Diberikan anugerah oleh Allah Untuk menyebarkan masalah rukyah yang syariah Menyembuhkan apa yang terjadi Yang menimpa kepada umat ketika mereka diganggu oleh Syaitan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!